Hai, para food planner Indonesia ketemu lagi dengan saya, Dzi Siti Harta CEO dari The Consulting Business Consultant disempatan kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman food planner Indonesia terkait sistem dan keuangan Pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana cara memaksimalkan laba kita melalui manajemen aset tersebut jadi seperti yang saya jelaskan tadi adalah ketika kita melakukan personal management aset pastikan pertama adalah kita memiliki pencatatan dari aset-aset yang kita miliki lalu yang kedua kita juga tahu lokasinya dimana bahkan juga sampai kita tahu kapan program untuk mempunyai aset tersebut namun terkadang waktu kita punya aset kita tidak menghitung efektivitas dari pada aset kita yang kita miliki jadi misal gini kita memiliki mesin untuk giling daging yang mana kita belinya cukup mahal tapi waktu tahun pertama kita pakai giling dagingnya dia sangat cepat sekali lalu tahun kedua masih cukup cepat tahun ketiga mulai lambat tahun keempat tambah lambat tahun kelima tambah sangat lambat alhasil ketika kita memakai aset yang dimana kita asetnya sudah tambah lambat tapi kita tidak pernah hitung apakah aset ini masih efektif atau tidak alhasil yang membengkak adalah biaya yang lain jadi ketika anda memiliki aset pastikan kalau aset ini masih bisa dipakai atau layak dipakai tidak apa-apa dipakai tapi kalau ternyata aset tersebut misalnya sudah tambah lama tambah susah dipakai atau lambat pastikan anda menghitung efektivitas daripada setiap aset kalau ternyata asetnya tambah lambat dan ternyata membuat waiting timnya untuk produksi lebih lama bahkan cost untuk labernya untuk tenaga kerjanya lebih panjang maka ada baiknya anda mengganti aset tersebut ya jadi asetnya dijual dibelikan aset yang baru itu akan lebih baik untuk anda yang kedua juga yang kadang-kadang jarang teringat untuk kita sebagai resto adalah aset-aset yang kecil misalnya seperti ini oh resto saya adalah memiliki aset yang berupa piring nah ini mungkin aset yang kelihatan tidak perlu dikontrol tapi terkadang piring ini adalah cost yang cukup besar karena piring ini sepertama gampang pecah atau gampang hilang ya piring, sandok, gargu dan sebagainya nah kalau misalnya kita memiliki restoran yang kelas pintending dimana mungkin kita memiliki customer yang rata-rata adalah orang yang memang makan tempat dan menjaga dengan baik barang-barang kita mungkin kita harus cari aset atau piring yang bagus gitu ya karena memang kelasnya paling dining tapi mungkin kalau kita misalnya makan dengan misalnya dining yang memang dengan kelas yang standar mungkin jangan cari aset dengan piring-piring yang sekali pecah harganya ratusan ribu nah ini kita juga harus pikirkan jadi dalam membeli pun anda juga harus tentukan segmen mana yang anda akan tujuh jadi kalau misalnya yang standar juga harus cari perawatan yang lebih standar jadi itu juga harus pastikan terus apabila aset ini juga sudah berjalan pastikan lagi terakhir adalah jangan lupa untuk diopnum karena kehilangan aset atau kerusakan aset apapun apapun yang menyebabkan aset tidak sama dengan yang ada di lapangan bisa menyebabkan anda juga banyak memiliki kerugian ya so semoga pertanyaan ini bisa saya jawab dengan baik oke bagian video kali ini semoga jawaban-jawaban saya tadi dapat menjawab pertanyaan ataupun kerasan daripada teman-teman Vultana Indonesia dan semoga dapat diterapkan juga di lapangan oke thank you for watching di video dan sampai ketemu di lain kesempatan selamat menikmati